hai oke kali ini kita sedang berada di server dimana disini bandwidthnya adalah 200 mbps sedikit ya jadi disini kita pakai rb750 gr3 dimana untuk bandwidthnya 200 mbps terus ini CPU nya diangka 45 persen 50-60 persen jadi nanti kedepannya mungkin nyatakan upgrade rb ke atasnya ya karena disini kayaknya sudah tidak terlalu apa dek tidak begitu bagus karena terkadang remote-nya juga agak susah ya Jadi kalau mau pindah-pindah mencalkan kita pindah ke simbol keu seperti ini tuh kadang ada debak ya tersisa nah ini untuk kliennya ada di 80 lain dimana disini ini full pppoe ya jadi disini kliennya 80 bandwidthnya 200 mbps karena disini banyak ya ini ada yang 5 MB 10 MB 7 dan 3 dan ini rata-rata itu ambilnya itu yang 3 MB ini 19 orang terus yang 5 MB di sini 38 terus 7 MB nya 11 terus yang 10 ini ada di 7 terus yang 20 ada 1 jadi itu untuk bandwidthnya ya jadi tidak seperti yang video lama yang di lama itu kan dedicate 60 mbps dapat klien 50 atau berapa terus yang 100 mbps sedikit dapat 80 klien nah itu memang betul ya dimana bandwidthnya atau kliennya limitasinya itu adalah 3 MB 2 sampai 3 MB tapi disini ini limitasinya banyak yang 5 MB jadi tergantung dengan klien kita juga nah ini ini untuk nutup tagihan sudah nutup ya jadi sebanyak 80 klien itu sudah nutup Oh 80 ya ini kan ada ini kindunya jadi itu 799 klien ya jadi sudah nutup jadi kalikan aja 79 dikali mungkin rata-rata buat seratus 100 udah berapa udah tujuh ya kalau 150 sekitar 9 11 10 10 11 lah tapi yang terpenting bukan itu yang terpenting itu adalah kenyamanan kau klien jadi disini untuk bandwidth segini udah nyaman sekali di mana pingnya juga bagus dan koneksinya juga bagus dan ini pakai Metro Metro dari telekom seperti itu Kenapa kita memilih Metro dari telekom karena eh gangguannya itu sangat juarang sekali ya dari sebulan tuh tidak hampir tidak ada tidak pernah biasanya gangguan itu dia di ISP nya jadi kalau ISP nya bagus ya bisa otomatis juga jaringan bagus dimana disini saya pakai 3 ISP 4 ya total ada 4 terus untuk metronya 3 pakai eh dua pakai telekom yang dua pakai ikon plus ya jadi jadi kalau ikon plus tuh biasanya ya kalau musim kemudian kemudian ada sering maintenance atau kabel potus kalau telekom juara banget mungkin kalau ikon plus mungkin satu bulan bisa satu atau dua sama bahkan ada tiga empat kemarin tapi kalau yang metal.com ya bagus sekali kalau mau beli saya sarankan mending yang oh Metro telekom terus yang ISP nya ISP ya apa SP yang bandwidth-nya sudah mencapai 10 GB keatas atau 10-50 ya untuk bandwidth-nya bandwidth-nya bisa dicek di BGP view ya di sana kalau kalau yang baru-baru biasanya ya bagus sih cuman terkadang apa upstream-nya yang kurang jadi itu di sini reviewnya mungkin sampai situ ini CPU nya kadang ada 60 juga tapi tidak apa-apa nanti coba kita upgrade ke 5009 kalau sempat ya Oke jadi itu dulu kita review kali ini untuk mikrotik rp750 kertiga di bandwidth 20 mbps dedicated dan kliennya disini mungkin sekitar 79-an atau sekitar 80-an lah Oke mungkin itu kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya tentu saja di channel ini selamat menikmati